Ibn Syihab Az-Zuhri, nama lengkapnya ialah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Harith bin Zahra Al-Qurayshi Az-Zuhri Keturunan Bani Zahra, Qabilah Aminah binti Wahab, Ibunda Rasulullah s.a.w. Ia dikenal sebagai ahli hadis Riwayat-riwayat hadisnya diperoleh dari Abdullah bin Omar, Anas bin Malik, Abi Omamah bin Sahal, Sahal bin Sa'ad, Mahmud bin Rabi, Sa'id bin Musayab, dan lain-lain Kemudian ia meriwayatkannya kepada sejumlah ulama, antara lain Malik bin Anas, Sufyan bin O'yaynah, Sufyan As-Sawri, Al-Lais bin Sa'ad, Ibnu Abi Zib, Al-Awza'i, dan lain-lain Penulis Al-Alam, buku biografi para tokoh, mengatakan bahwa Ibnu Syihab adalah orang pertama yang membukukan hadis-hadis Nabi s.a.w. Salah seorang hafidh atau orang yang hafal ribuan hadis, dan ahli fikih terkemuka Pada waktu Umar bin Abdul Aziz Penulis Al-Alam, buku biografi para tokoh, mengatakan bahwa Ibnu Syihab, dan lain-lain